teman-teman pada video hari ini kita akan mau mencoba unlock wifi router ball ini ya ini ball bl100 teman-teman jadi untuk mencoba menggunakan HP Android atau menggunakan tablet bisa ya teman-teman ya kalau sebelumnya kita menggunakan komputer kan menggunakan laptop dan di video kali ini kita akan mencoba menggunakan tablet atau HP Android ya sebenarnya sistem kerjanya sama aja cuman beda perangkat aja ya Oke buat teman-teman yang mau pengen mengikuti silahkan ikuti video ini teman-teman let's go baiklah teman-teman sebelum kita mulai ingat jangan dulu dimasukkan kartu di wifi router ini ya teman-teman jangan dulu masukkan kartu baik itu kartu telekomsel kartu smartphone jangan dimasukkan dulu ya karena nanti nggak bisa kita masuk ke halaman webnya jangan dimasukkan teman-teman dulu ya teman-teman kartunya nanti setelah udah selesai kita melakukan unlock barulah nanti kita masukkan kartu telekomsel dan kartu smartphone atau kartu bayu juga bisa oke kita mulai ini sini saya menggunakan perangkat tablet Android sama aja dengan smartphone Android jadi disini jangan lupa kita hubungkan dulu wifi nya ya jaringan wifi router ball nya ke HP Android kita atau tablet Android kita teman-teman kalau sudah setelah itu kita masuk ke aplikasi browsing teman-teman terserah menggunakan aplikasi browsing disini saya menggunakan aplikasi Google Chrome ya Nah jadi kita masuk ke Google Chrome dan di kolom paling atas kita ketik disini alamat IP wifi routernya ini 9192.168.1.1 lalu masuk atau kita enter ya teman-teman ya Oke nanti halamannya seperti ini tampilan awalnya dan lihat di kolom ini kita isikan admin huruf kecil semua teman-teman admin ya teman-teman admin dan setelah itu kita klik tombol loginnya teman-teman kalau nggak bisa di login berarti udah pernah diganti ya udah pernah diganti itu passwordnya silahkan di reset wifi routernya teman-teman oke kalau sudah sekarang ini codingnya kita ambil nanti saya sertakan link yang di bawah ya teman-teman coding ini kita copy ini worldnya atau linknya ini kita salin setelah itu kita masuk lagi ke Google Chrome kita tadi dan di kolom paling atas kita pastikan link tadi ya kita tempelkan atau ke kita pastikan lalu kita klik masuk nah nanti akan tampil seperti ini dia teman-teman setelah itu kita ambil lagi coding satu lagi ini codingnya kita copy kan kita copy kan teman-teman semua ini lalu salin ya kita salin dan selanjutnya lagi kita buka Google Chrome tadi dan disini kolom sistem komen ini kita pastikan coding tadi yang kita copy kita pastikan dan kita klik apply atau apply ya tombol di bawah ada tombol apply nya kita klik apply setelah itu kalau sudah kita mundur kita klik ini mundur nah sekarang udah kembali kita ke alaman webnya kita klik menu settings yang tadi yang di atas selanjutnya kita klik menu administrasi ini dia menu administrasi teman-teman setelah itu kita pilih menu configuration ini teman-teman kita klik itu ya dan selanjutnya kita klik tombol rebut ini dia tombol rebut teman-teman ya dan muncul notifikasi kita klik yes nah disini review router motor bolnya akan terrestart tujuannya agar pemasangan analog kita ini berhasil ya jadi nanti kita masang kartu kita masukkan kartu smartphone kartu telekomsel simpati as Bayu bisa teman-teman nanti dia bisa mengunculkan sinyalnya jadi bisa kita gunakannya nah disini saya menggunakan kartu smartphone sebagai contoh saya enggak tahu ya entah kartu saya ini masih ada paketnya atau enggak yang penting kita akan mau lihat sinyal bar nya muncul atau enggak ya muncul enggak sinyal bar operator smartphone nya Oke teman-teman disini kalau pertama sekali kita hidupkan wifi router bol ini dia lama ya loadingnya hanya memunculkan sinyal bar nya di video ini saya percepat aja loadingnya karena biar nggak memakan waktu ya Nah disini keluar sinyal bar merah tunggu kita tunggu sampai warna biru ah lihat ada keluar sinyal bar warna biru ya satu ya mudah-mudahan naik lagi nah naik lagi dua kita tunggu apakah penuh atau enggak nah ini tiga udah tiga bar ya warna birunya teman-teman berarti tanda nya Wifi router bol ini berhasil kita unlock teman-teman sekarang kita akan mencoba akses internet ya di sini kita lihat dulu apakah udah terhubung udah ya Wifi bolnya udah terhubung dan kita akan mencoba akses ya nah lihat di sini udah muncul juga ya di webnya itu sinyal bar smartphone nya sini saya mau mencoba buka Google ya takutnya ini paketnya enggak ada lagi ya di kartu smartphone saya itu yang penting teman-teman sampai di sini udah berhasil kita melakukan unlock ya di Wifi router bol BL100 ini jadi kalau kalian punya paket yang pasti udah bisa ya teman-teman ya udah bisa Oke di sini saya mau coba akses Google aja mana tahu bisa masih Oh bisa teman-teman ya masih ada paket saya ini sedikit kurasa ya Oke teman-teman jadi begitulah teman-teman cara unlocknya gampang banget dan buat teman-teman yang mengalami kendala ada yang kurang jelas di video ini silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar ya dan buat teman-teman yang mau nyari Wifi router bol ini mau kalian beli silahkan kalian klik link yang di bawah ya nanti ada link penjualannya di bawah di deskripsi bisa kalian beli di situ teman-temannya Oke teman-teman semoga video ini bisa membantu buat teman-teman sekalian buat teman-teman teman-teman yang membutuhkan ini semoga kalian terbantu dengan video ini bye bye sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax